Baik Bapak Ibu Acara seminar nasional Akan segera kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kami Di acara seminar nasional Dengan tema dispensasi neka tinggi Di era pandemi Solusi atau tragedi Bersama dua narasumber Yang telah hadir bersama kita Yang pertama narasumber Ibu Siti Kasiati SAG-MAG Dan narasumber kedua Bapak Dr. Bastiar MA Pada pagi hari ini Rangkaian acaranya Akan kami bacakan Yang pertama adalah Pembukaan Yang kedua Sambutan Dekan Fakultas Syariah Winratin Masai Surakarta Atau yang mewakili Acara selanjutnya adalah Acara inti Seminar nasional Dengan tema dispensasi Nikah tinggi Di era pandemi Solusi atau tragedi Dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab dan penutup Mari pada Kesempatan yang pertama Acara kita buka Dengan membaca Basmalah bersama-sama Selanjutnya Acara yang kedua Sambutan dari Dekan Fakultas Syariah Winratin Masai Surakarta Atau yang mewakili Kepada Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Winratin Masai Surakarta Ibu Dr. Layen Mahviana Waktu dan tempat Kami haturkan Kepulayin Maaf Kepulayin Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada suara saya Assalamualaikum Ada suara saya Terdengar Bu Terdengar Bu Oke Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum onton! Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sabih Assalamualaikum Tignar Ayam Mantul-mantul sinyal lemah Bu boleh mohon maaf sinyalnya agak lemah mungkin bisa mohon maaf Bapak-Ibu atas kendala kami menunggu sinyal dari Ibu wakil Dekan 1 terima kasih Terima kasih. 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 Mas Amati. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 IIN Lok Sumawe, Bapak Dr. Bastiat. Yang saya hormati para tanggung undangan dari berbagai penjuru, ada dari Rio, ada dari Aceh, ada dari Pakultas Syariah di IIN Lok Sumawe dan juga UIN Raten Mas Said, juga dari komunitas di luar atau di masyarakat yang saat ini itu pegiat-pegiat dari masalah-masalah perempuan, anak, maupun defable. Mengawali diskusi kali ini, ada satu pertanyaan. Dispensasi nikah di era pandemi itu solusi apa tragedi? Diskusi ini sebenarnya berawal dari kondisi memang di Indonesia Jadi berdasarkan survei data kependudukan Indonesia tahun 2007, itu Indonesia ini termasuk yang sangat tinggi. Dan saat ini juga masih sangat tinggi. Jadi di sejumlah perdesaan, pernikahan sering sekali dilakukan setelah anak perempuan telah hamil. Kemudian ada sekitar 50 juta waktu itu rata-rata usia perkawinan di bawah 19 tahun. Nah apa itu perkawinan dini? Yaitu kalau kita lihat sebagai bentuk dari perkawinan anak, ya sebagai ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dalam usia muda. Nah pernikahan anak ini dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berada di bawah usia 19 tahun. Nah perkawinan remaja ini juga telah terdapat perubahan ya dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang umur perkawinan yaitu baik laki-laki perempuan harus berumur 19 tahun. Anah khas pada saat yang sama kita memasuki era pandemi di mana kondisi tentang masyarakat ya kondisi masyarakat dengan adanya daring hampir satu setengah tahun ini dan sekolah-sekolah libur menimbulkan satu perkara baru di dalam masyarakat. satu secara praktek sudah terbiasa ditambah usia nikah yang dinaikkan batasannya oleh negara kemudian di sisi lain pergaulan dengan adanya medsos ini sangat luar biasa. maka mengenai perkawinan di bawah umur atau apa namanya perkawinan dini biasanya atau perkawinan anak ini sangat masif. Nanti akan saya lihatkan data-data sebelum era pandemi itu tadi masih permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama itu masih cukup rendah tapi di setelah adanya pandemi ini naiknya luar biasa. Mengenai responden atau tadi persepsi perkawinan dini itu apa? Ada beberapa survei perkawinan yang kurang dari usia 18 tahun sangat setuju sebanyak 63% dan 30%. Kemudian perkawinan dini disebut perkawinan remaja 53% sangat setuju dan 37% tidak setuju. Sebagai pelanggaran pada anak perempuan disebutkan sangat setuju itu juga sebesar 46% dan setuju 33%. Ini hasil penelitian atau survei dari AGG dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi meskipun lebih banyak ketidaksepakatan mengenai persepsi tentang penyebab perkawinan dini tapi mayoritas sederhana dari 60% di sini bahwa masyarakat memang belum mengakui kalau dilihat dari analisis gender itu belum mengakui adanya diskriminasi gender dalam praktek perkawinan dini. Namun jika dilihat dari penyebabnya dapat juga disimpulkan bahwa ketidaktahuan secara tidak sengaja menyebabkan anak-anak perempuan sehingga tidak diberi perhatian yang seharusnya mereka dapatkan sehingga mengarah ke gaya hidup dan budaya atau tidak berbudaya atau bermoral sehingga tersebut yang menyebabkan seorang anak perempuan menjadi hamil sebelumnya terjadi pernikahan. Nah kalau kita lihat pada sesi berikutnya, kasus dispensasi nikah yang kita tangani kebetulan saya di kantor majlis hukum dan HAM juga di LKBHI ya tapi yang ini sebagai penelitian saja di pengadilan agama Klaten kasus dispensasi nikah tahun 2020 itu 226 perkara. Di pengadilan agama Saken pada bulan Januari sampai Desember 2020 mencapai 349 perkara. Pengadilan agama Boyolali terjabat 465 kasus dan di pengadilan agama Suku Harjo terdapat 432 kasus dispensasi nikah. Ini juga sudah kita seminarkan pada seminar hasil penelitian kita kemarin. Nah dispensasi nikah di era pandemi jelas tadi meningkat tajam. Ini situasi ini disebabkan berbagai faktor. Ada hamil di luar nikah, naiknya umur menurut undang-undang, terus yang ketiga sudah sangat dekat dalam pergaulan dan dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai syariat Islam dan menurut ada takut menjadi perawan tua kemudian bisa meringankan beban ekonomi dan seterusnya. Nah dilema perkawinan anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu WD1 tadi bahwa kalau kita lihat perkawinan itu sebagai bentuk kontrol sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, juga dikatakan sebagai pelaksanaan ibadah kalau kita sebagai seorang muslim. Komunitas internasional juga menyadari bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius, khususnya untuk kaum wanita dan anak-anak yang menanggung resiko dalam berbagai aspek. Nanti di bawah akan saya sampaikan data-data peningkatnya kasus perceraian sebelum pas era pandemi juga, itu paling banyak juga oleh mereka yang menikah pada usia muda. Nah selain resiko perceraian tadi ada penyakit menular dan mengerahim dan lain sebagainya, kenapa? Dampak dari perceraian dengan anak-anak yang masih muda punya anak tentu ini menjadi beban keluarga dan bisa jadi menjerumuskan para perempuan tadi ke jalan yang tidak benar. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Resiko di sini juga kita lihat bahwa perkawinan anak, ini secara tradisi adat, pendidikan rendah, perjodohan, sek pranikah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, punya dampak dropout sekolah, kemudian instabilitas keluarga, KDRT, kemudian kesehatan, yaitu kematian ibu, dan lain-lain. Kemudian subordinasi perempuan, sehingga nanti dibentukan adanya rekomendasi kebijakan publik. Nah, kalau kita anggap solusi bagaimana? Itu tadi dilemanya, jeleknya. Solusinya anak terhindar dari zina, anak yang dilahirkan dari mereka yang hamil, punya identitas. Kemudian tidak proses hukum. Jadi, beberapa kasus yang kami tangani, ini anak dengan anak, kemarin juga satu bulan ini dua kasus, yaitu pelaku anak, korban anak. Tidak, kalau dilihat dari, kebetulan saya mendampingi pelaku, pelaku anak, jadi sama-sama suka begitu ya. Padahal pandemi, belum lagi yang lainnya. Juga kasus korban anak pelaku dewasa. Ini banyak sekali, juga ada kasus kemarin, bahkan lintas agama begitu, yang satu, kalau tidak dinikahi nanti, nanti dilaporkan polisi gitu kan. Orang tua lebih cenderung kalau anak sudah hamil dan suka sama-suka, itu cenderung dinikahkan. Ini korban anak dan pelaku anak, tadi sudah saya contohkan. Sehingga pun melalui proses persidangan, anaknya masih cinta, orang tuanya tidak setuju, dan seterusnya. Pernah juga ada kasus pelaku dewasa, sudah dimasukkan penjara pun, anaknya masih cinta. Ini juga akhirnya stres. Ini kan suatu dilema, apakah itu suatu solusi atau bagaimana khususnya anak-anak yang sudah hamil, pada saat kawin, apakah hamil itu harus dinikahkan atau tidak. Tragedika, sebelum pandemi, perceraian itu sudah tinggi disebabkan perkawinan anak atau pernikahan ini. Keluarga ini sangatlah rentan. Kami ambil dari Direktori Putusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020, saya mohon maaf untuk data, sementara masih Jawa Tengah dan beberapa di Indonesia. Tapi ini, pada tahun 2020, pengadilan agama Sekarish Denen Surakarta menunjukkan peningkatan perkara yang cukup signifikan. Pengadilan agama Soekarjo misalnya berjumlah 2.131 perkara, pengadilan agama Klaten 1.870 perkara, pengadilan agama Seragen 2.709 perkara, pengadilan agama Bayo Lali 2.450 perkara. Sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2019 menunjukkan masih di angka pengadilan agama Soekarjo 1.755. Jadi meningkat dari 1.755 menjadi 2.131. Kemudian pengadilan agama Klaten 2.295. Kemudian pengadilan agama Seragen 2.694 perkara, pengadilan agama Bayo Lali 2.508 perkara. Kasus-kasus pengadilan agama tersebut didominasi kasus perceraian yang semangin mengalami peningkatan sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Kalau kita lihat di sini yang kita layani saja, jumlah penanganan perkara dulu 2018 itu masih 99, PA Soekarjo 101, PA Wonogiri 150, ini PA Purbalingga sudah 1.644, PA Soekarjo 254. PA Soekarjo ini sudah kelihatan meningkat tajam penanganan perkaranya ini. Ini adalah yang kita kerjasamakan dengan hasil dengan pos bakum di masing-masing pengadilan. Nah, nanti bisa kita lihat di ini. Tadi sudah kita bikinkan diagram seperti ini. Nah, diagram penanganan perkara tahun 2019 seperti ini. Tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Jadi, nah, kondisinya seperti ini. Peningkatan itu kelihatan sekali dari jenis perkara yang ditangani berdasar dari catatan Majelis Hukum dan Hampimilan Wilayah Asia Jawa Tengah, pengadilan agama Bayo Lali ini. Di sini untuk perkara dispensasi nikah itu masih sangat kecil. Perarta bersama, kemudian kewarisan dispensasi nikah ini ketutup. Ini masih sangat kecil. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat di tahun 2018 juga. Ini perkara dispensasi nikah juga masih sedikit ya. Dispensasi nikah masih sedikit yang kita tangani ya. Masih satu perkara paling begitu. Ini signifikan sekali di Wonogiri pun dispensasi nikah 2019 masih empat perkara. Padahal kita setiap hari melakukan pelayanan untuk pembuatan surat bagi warga miskin untuk bugatan ke pengadilan atau yang berperkara ke pengadilan. Ini masih sangat kecil, rendah. Tapi ketika tahun 2020 ini sudah mulai kelihatan. Permaret saja waktu itu. Kalau tadi kan sudah kelihatan satu tahunnya. Ini data kami lihat permaret. Itu dispensasi nikah sudah 20 perkara. Yang awalnya satu perkara meninggal. Ini misalnya di pengadilan agama seragen permaret tahun 2020 itu sudah naik 12 perkara. Nah, tadi kelihatan sekali. Nah, untuk pengadilan agama suku harjo pun permaret juga sudah sangat banyak. Ini sudah 27 perkara. Boyolali juga banyak sekali. Nah, secara total tadi setelah satu tahun, seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang mencapai 200, 500, dan seterusnya. Data ini menunjukkan bahwa situasi pandemi menjadikan anak-anak itu menjadi korban. Korban dan ini menjadi situasi seperti ini menjadi tanggung jawab siapa. Dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kita akan melihat dalam konteks HAM, dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999, kemudian HAM dalam Islam, tentu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, berikut perubahannya kemarin. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2003, mohon maaf, ini. Juntuh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Dalam konteks ini, dalam Undang-Undang HAM disebutkan bahwa ada hak, hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinannya yang sah atas kehendak yang bebas. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pembangunan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak memperoleh keadilan. Hak memperoleh kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman. Di samping itu juga hak atas kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita, hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Beberapa poin penting dari hak di atas nanti tentu akan menjadi diskursus bagi kita bagaimana sebenarnya pemenuhan hak-hak anak tersebut. Kita lihat di dalam Islam juga ada hak hidup. Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia dan melarang siapapun untuk merendahkan harkat dan martabat itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 Allah berfirman dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Hak untuk berkeluarga. Biki Islam mengatur secara rinci seluk-beluk perkawinan dan pembentukan keluarga dalam bab unakahat. Ini kita semua sudah paham. Kemudian dalam deklarasi Cairo misalnya, menikah adalah sinah rasul dan siapa saja yang tidak menggitu sinah itu tidak akan masuk dalam golongan umatnya. Itu hadis yang sudah kita lihat. Dan secara rinci dalam pasal 16 deklarasi universal harm juga menyatakan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa pembatasan atas perbedaan ras, bangsa, dan agama berhak untuk menikah dan membina rumah tangga mereka. Mempunyai hak yang sama selama keduanya masih terikat dalam berkahwinan atau pernikahan dan juga selama waktu percerian. Pernikahan hanya dianggap salah sah apabila dibarengi dengan persetujuan yang bebas penuhnya dari kedua calon mempelai. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Di sini di dalam hak kepemilikan harta juga sangat jelas yang kita tahu semuanya. Makos itu syariah adalah salah satunya untuk mempelihara ini. Kemudian memelihara harta, kemudian hidup din, memelihara agama. Nah pertanyaannya kemudian tanggung jawab negara, siapa yang harus bertanggung jawab? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Tuhan Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang yang ada, itu semua nomor satu ada yang bertanggung jawab adalah negara. Jelas misalnya contohnya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, pasal satu, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di situ di dalam Undang-Undang tersebut ada berbagai tanggung jawab negara untuk melindungi hak anak. Menurut konvensi hak anak misalnya, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Kemudian, ini menjadi sangat penting. Siapa lagi yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Ibnu Haldun dalam kitab Mugetimahnya melukiskan betapa pentingnya peran dan kedudukan kegiatan pendidikan oleh orang tua. Kata beliau, barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zamannya. Maksudnya, barang siapa tidak memperoleh tata kerama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua. Mereka yang mencakup guru-guru dan para sepuluh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajari dengan bantuan dari alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman yang akan mengajarkannya. Kita di era digital, era pandemi ini tentu harus lebih mempunyai satu tanggung jawab sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat. Sebagai orang tua, contohnya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak, pengenalan aurot sejak dini, pelarangan tidur dalam satu selimut, pelarangan melihat aurot, baling pribadi meski sesama jenis, kamar terpisah orang tua dan anak, perintah tiga waktu yang rawan bagi anak memasuki kamar orang tua, pembelajaran toharoh, pengenalan batas-batas pergaulan laki-laki dan perempuan, itu juga menjadi salah satu pencegahan. Tanggung jawab masyarakat misalnya, mengenali dan mengawasi orang-orang yang bergaul dengan anak. Kalau anak sedang berkerumun, yang dilihat apa, dilihat saya pernah mendampingi korban kekerasan anak usia 6 tahun, di pelakunya, anak-anak juga usia, ada 5 orang usia mulai dari 7 sampai paling besar 10 tahun. Ini mengerikan sekali, karena mereka melihat dari video porno. Kalau kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak, ini sangat banyak, pelakunya bisa orang dewasa, di catatan kami, termasuk di fabel ini, banyak sekali menjadi korban kekerasan seksual. Nah, inilah beberapa hal yang penting, catatan penting, maka kalau di Jawa Tengah ada istilah kampanye kawin ojo, kawin bocah, narasi itu penting, tidak kawin anak, menjadi tidak berarti apa-apa ketika negara tidak hadir dengan regulasi yang melindungi hak anak dengan tumbuh kembang, kemudian hak anak untuk mendapatkan informasi yang baik, menutup akun-akun atau situs-situs porno, dan menggunakan instrumen undang-undang anti-pornografi untuk menyisir ini. Dan yang kedua tentu dari partisipasi orang tua sebagai tanggung jawab utama, karena anak adalah amanah, dan yang ketiga tentu dari masyarakat, kita saling membantu, solidaritas sosial, saling memahami, mengerti. Jangan bilang bahwa yang penting bukan anak saya, tapi kan anak mereka. Tapi lihatlah kalau kita mau panen baik, maka padi-padi di lingkungan tetangga kita juga baik, harus baik. Oleh karena itu, miliw atau piah yang baik menjadi sangat penting. Dan edukasi, pendidikan, reproduksi kepada anak juga menjadi sangat penting. Saya kira itu beberapa hal yang penting tentu yang harus dipahami, kalau sudah terjadi bagaimana. Nah, peran orang tua dalam membimbing ibu-ibu muda ini juga sangat penting. Tokoh masyarakat jangan hanya menyalahkan, saja karena semua sudah terjadi, apa yang terjadi harus kita openi, dan kita bantu agar mereka bisa terhindar dari kekerasan berikutnya, dan tidak menjadi korban pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu nanti dilanjutkan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Ibu Siti Kasihati. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada Bapak Dr. Pastiar, SHIMH, SHIMH untuk menyampaikan materinya. Baik, baik. Mas Akmali, kedengaran suara saya? Dengaran, Pak. Kedengaran bagus ya? Yang mudah-mudahan tetap bagus sampai selesai. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Dan yang kami muliakan para wadek lainnya, Ketua jurusan HKI, Ketua jurusan timnya, seterusnya pada panitia, khususan ke Mas Ahmadi, yang sudah memfasilitasi kita hari ini, dalam diskusi hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah SWT, yang tidak mampu kita sebutkan satu ke satu. Terima kasih telah bergabung untuk sama-sama kita berdiskusi di dalam forum Zoom ini. Pertama sekali, saya izinkan saya, kembali kita panjatkan puji syukur, kira Allah, kira yang lebih. Allah yang maaf pengasih, maaf penyayang, masih bersedia menjamkan hak pakai ruk kepada kita, sehingga kita masih sempat menikmati hidup ini, masih sempat menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Selamat beri salam, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah mempahkan kepada jenisnya kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekaliannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah, bahwa yang pertama sekali adalah terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, yang tak teringkah kepada U'in. Tadain Mas Saib Surakata telah memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Mengajak kita untuk bergabung dan merayu, memaksa sebenarnya untuk berbicara. Karena saya hari ini sangat berterima kasih dan bangga bisa berbicara di forum ini di tengah pakar-pakar hukum perkawinan. Pakar-pakar hukum perkawinan. Dan pakar-pakar perkawinan mungkin. Jadi, saya seperti berceramah di tengah-tengah Pak Ia ini. Dan Ibu-Ibu Ustazah. Jadi, ya itulah. Tapi satu kebanggaan nanti bisa yang kurang-kurangnya disempurnakan. Dan tadi, Ibu Siti sudah sangat luar biasa. Salam hormat, Ibu, yang sudah luar biasa dengan data-data yang dipaparkan. Dan solusi yang sudah Anda sampaikan. Jadi, sudah cukup sangat amat banyak. Jadi, peran saya hanya sedikit saja menyentuh berapa hal yang barangkali belum tersentuh. Nah, baik. Ini judul sangat menarik. Menarik ini bukan karena, apa namanya, bukan karena hanya judulnya langsung yang agak bombastis. Bukan lagi sebuah tema, tapi langsung bombastis. Dispensasi nikah tinggi di era pandemi, solusi atau tragedi. Jadi, kita berdua ini kayaknya nggak perlu lagi nyari-nyari judul. Ini langsung judul yang paling tinggal kita jawab nanti. Ini solusi atau tragedi. Ya, saya pikir sangat menarik ini. Tapi sebelumnya ada pesan dari audien-audien saya yang tidak resmi. Saya dipesankan bahwa kasih materi di sini atau diskusi di sini, tapi jangan ikut nanti balik nikah lagi. Dalam konteks bukan nikah dini, tapi jangan nikah lagi. Itu pesan pertama. Pesan kedua, yang banyak masuk di box saya ini adalah, kapan lagi nikah kalau bukan saat pandemi katanya. Nah, ini juga menarik. Ini nggak tahu ini apakah ikut-ikutan mau nikah dini atau nikah lagi, mumpung lagi pandemi. Ya, kira-kira begitu. Kemudian, Bu Wadek satu, insya Allah kita akan terus kerjasama yang baik, yang lebih mantap. Tapi, Bu Wadek, untuk insurah kata, kami sudah action jauh-jauh hari. Ada Pak Nasirudin, itu apa ya, korib dan mentor kami, Bu, untuk YN Lukasmawai. Jadi, selalu Pak Nasirudin itu membantu apapun yang kami perlukan. Jadi, kita sudah action. Mudah-mudahan nanti action ini bisa terus berlanjut. Kami terus dibantu di Fakultas Syariah, YN Lukasmawai khususnya, dan YN secara umum. Khususan lagi untuk jurusan HKI. Terima kasih Pak Nas yang sudah banyak bantu kita, dan Mas Ahmad, terima kasih banyak sudah mengundang kita di sini. Baik, saya sampaikan sedikit slide yang barangkali tidak disertu oleh Bu Siti. Mudah-mudahan, ya ini ala kadar materi yang sempat kami siapkan. Baik, izin share ya, Mas Ahmadi. Ya, monggo Pak, monggo. Ya, ini slide yang sempat kita sampaikan. Yang pertama adalah dispensasi nikah tinggi di era pandemi, solusi atau tragedi. Baik, kita akan lihat yang pertama adalah Nah, ini dispensasi nikah tinggi, solusi atau tragedi. Nah, awalnya saya bilang, dari mana kita akan melihat? Saya dari kacamata yang bisa saya pakai dengan ilmu yang ada, yang sangat terbatas, yang sangat minis, maka saya akan melihat ayat dan hadis dan pikir tentang menikah. Yang kedua, saya akan melihat dari sisi undang-undang dan KHI. Undang-undang itu ya termasuklah undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang baru untuk pasal yang diubah di pasal 7 undang-undang. Undang-undang nomor 1, 1974. Baik, yang ketiga, kita akan melihat dari azaz dan prinsip serta tujuan perkawinan. Yang keempatnya, kita akan lihat konsep kematangan, dan ini bahasa yang lebih membastis lagi nih. Konsep kematangan dan keberanian memikul tanggung jawab. Karena begini Bapak-Ibu yang kami melihatkan. Saya sampaikan di awal, bahwa saya nikahnya nggak dini, tapi saya salah satu orang yang sangat bangga ketika ada anak-anak muda yang berani mengambil peran dan tanggung jawab lebih untuk membina keluarga. Tapi tentu saja tidak usia yang sangat dini. Nah, tapi usia yang kira-kira nanti sesuai dengan kaedah-kaedah fikir dan Al-Quran Hadis. Itu barangkali. Nah, kemudian data nikah selama pandemi. Nah, kemudian ada sedikit perkawinan yang ada di masyarakat kita. Nah, kemudian yang berikutnya kami bilang menjaga harmoni. Dan samara itu sebuah penisyayaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab siapa untuk memastikan rumah tangga dan perkawinan itu harmonis dan sakinah mawaddah warahmat. Baik Bapak-Ibu, kita lihat berikutnya. Dalam Al-Quran, Bapak-Ibu, kita hanya temukan 23 ayat. Bicara tentang penikahan. 23 ayat saja bicara tentang penikahan. Nah, tidak satu ayat pun kita temukan tentang usia berapa seseorang itu harus menikah. Jadi, tidak ditemukan satu ayat pun kaitan langsung dengan yang menyebut langsung tentang usia penikahan. Hanya ada dua ayat. Hanya ada dua ayat yang kaitannya dengan kelayakan untuk menikah. Yaitu surat An-Nur ayat 32 dan surat An-Nisa ayat 6. Nah, di surat An-Nur Allah jelaskan bahwa wa'ankihul yatama minkum wasfalihim. Nah, itu saya coba merahkan. Wasfalihim, itu kematangan. Hanya ada kata itu untuk menunjukkan kelayakan kita untuk menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah. Orang-orang yang layak untuk menikah itu dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin. Nah, ini ada penegasan di ayatnya. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya yang amat besar. Nah, ini ayat pertama yang kita temukan kaitan dengan usia pernikahan. Yaitu wassalihim, kematangan. Kematangan artinya bisa dalam perspektifis itu matang usia, usia maleng, usia matang untuk memikul tanggung jawab. Nah, kemudian ayat kedua adalah di surah Anissa ayat 6. Ada kata rusdan. Jadi rusdan itu apa namanya? Cerdas. Cerdas untuk diserahkan tanggung jawab. Cerdas untuk memelihara katanya. Jadi lebih kurang artinya adalah pujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Cukup umur untuk menikah. Kemudian jika mereka menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah akta mereka kepadanya. Ini kaitan dengan orang-orang yang memang terlayakan untuk menikah, maka tadi disebut adalah pujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Itu saja. Baik, tanpa memperpanjang di ayat. Kita lihat ada banyak hadis anjuran menikah. Ada tiga yang saya kutip. Nah, ini hadisnya tidak terketik. Baik, yang pertama yang sangat popular. Kenapa enggak diketik? Salah satu mungkin sudah popular. Ya, maksyarat syabat. Jadi, apalagi kita ngomong di depan-depan pakar hukum perkawinan. Jadi, kita ulang dikit. Ulang gaji tentang hadis yang ini. Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih mendulukan pandangan dan lebih membentengi fati atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa. Karena puasa itu dapat membentengi diri. Ini hadis sahih ini. Ya, Bukhari Muslim ini dan Tarmini ini. Nah, kemudian ada hadis yang kedua. Nikahilah perempuan-perempuan yang sebut dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para nabi. Ini hadis rasul yang memendulukan kita menikah. Jadi, rasul itu sangat bangga. Makanya saya bangga kalau melihat anak-anak muda yang berani menikah daripada berani pacaran, enggak nikah-nikah. Kemudian berani khalwat dan berani jenayah itu na'uzbillah menjadi mudarat yang sangat besar. Nah, ini anjuran rasul. Nikahlah perempuan yang sebut dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para nabi dan pada hari kiamat. Jadi, nabi kita itu akan berbangga, membangga-banggakan umatnya kita sebagai umatnya di hadapan para nabi-nabi yang lain. Ketika kita punya keturunan-keturunan yang kuat, keturunan-keturunan yang banyak. Keturunan yang kuat dan banyak mungkin. Karena orang tuanya yang produktif dan orang tuanya yang kuat. Yang bisa membina dengan jangka yang panjang anak-anaknya yang mereka peroleh dari hasil perkahwinan yang besar. Nah, yang ketiga ada lagi. Satu lagi yang saya utip yang sangat relevan. Orang yang menikah dengan liat untuk menjaga kesutian diri dari berbagai maksiat, berhak mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ini hadis, tiga hadis yang mewakili. Nah, kemudian dalam sisi pikir, usia menikah ditentukan oleh balik. Konsep balik kita sudah paham. Dalam berbagai perspektif itu, apa namanya, usia balik itu kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah air itu sudah selesai. Nah, kemudian konsep matang itu adalah matang jasmani, matang ekonomi, dan matang sejarah perasaan. Nah, ini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Dalam perspektif undang-undang nomor 1, 1974, dan keharis. Dalam undang-undang, kita temukan pasal tujuh. Bicara tentang usia perkawinan. Di ayat satunya, bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang kedua, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, ini boleh minta dispensasi. Nah, yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan atau mahkamah syariah, kalau kami diajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belak calon nomor lain. Nah, artinya apa? Ketika dispensasi itu diberikan, pastinya para hakim di pengadilan agama atau mahkamah syariah itu sudah mempertimbangkan, sudah memberikan analisa-analisa sehingga harus diberikan dispensasi atau tidak diberikan dispensasi. Ini penting kita tegaskan. Karena dispensasi melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah itu melalui proses hukum yang sudah bagus. Nah, ini pasal keempat, ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua ini kurang. Kita akan lihat misalnya di pasal 6, nah ini karena pasal ayat yang 4 ini dikembalikan kita ke pasal 6, undang-undang. Salah satu ayat yang pasal 6 undang-undang adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Nah, ini pasal 6-nya. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam, atau KHI, kita temukan di pasal 15, di pasal 15 tentang usia perkawinan. Di sana dijelaskan di ayat satunya, untuk kemaslahatan. Nah, ini juga saya akan membaca secara hukum, ya, redaksi hukumnya. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan itu hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang. Kalau yang tadi, undang-undang pasal 7 ya, umur 19-16 sebelum undang-undang ini diubah nanti. Yang kedua, calon suami itu sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon istri itu 16 tahun. Nah, ini dalam KHI. KHI belum mengubah. Nah, tapi undang-undang sudah dirubah. Kemudian dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1, 1974 tentang perkawinan menjadi, khususan di pasal 7 ayat 1 akan kita temukan. Maka pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1, 1974 harus dibaca. Perkawinan hanya diikinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, jadi sama-sama 19 tahun. Ayat berikutnya itu sama dengan ayat-ayat undang-undang nomor 1, 1974. Baik, kita mau. Nah, analisa awal kita adalah. Analisa awal kita nih. Bahwa ada ketidakjelasan. Sama seperti disampaikan Bursiti. Ketika lihat usia anak itu dalam undang-undang pelindungan anak. Undang-undang HAM. Itu ada ketidaktegasan. Dalam politik juga beda usia balik. Usia dewasa. Usia anak. Kategori anak. Maka dalam undang-undang ini usia anak dikategorikan anak-anak itu anak yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, itu anak. Makanya penting juga diingat kalau kita sebut anak itu usianya berapa. Usianya berarti di bawah 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun, itu sudah dewasa. Itu dalam undang-undang pelindungan anak. Baik. Nah, ketidaktegasan undang-undang dalam menentukan batas usia perkawinan sangat berimplikasi di dalam masyarakat. Nah, apabila keyakinan, apalagi keyakinan agama yang dianut masyarakat juga tidak ditentukan secara tegas. Nah, mengingat tujuan perkawinan yang luhur, bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan perlu ditegaskan oleh undang-undang. Nah, maka di analisa saya, jika kita berani tanpa dispensasi seperti pengurusan KTP dan pengurusan ADM lain. Maka, kalau kita berani bilang anak atau dewasa itu, kita harus bilang dalam undang-undang itu, kalau udah bilang 19, nah, undang-undang nomor 16 yang terbaru kita pakai. Kalau udah bilang 19 tahun, laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun, maka berani tidak kita bilang bahwa tanpa dispensasi. Karena kalau ngurus KTP sebelum 17 tahun, nggak boleh. Kalau ngurus SIM, nggak boleh. Dan ADM-ADM yang terkait dengan yang lain. Jadi, nggak boleh. Kenapa dinikah nanti ada dispensasi? Karena ada dispensasi, ada pintu yang dibuka. Pintu itu adalah udah dibuka lebar-lebar. Jadi, ketika pintu dibuka lebar-lebar, salahnya ada di mana? Itu pertanyaan awal. Baik. Nah, kita akan lihat lagi. Berikutnya, kita akan lihat misalnya azaz dan prinsip serta tujuan perkawinan. Kita banyak temukan tentang azaz dan prinsip perkawinan. Ini di antara yang terangkup adalah yang pertama, azaz itu suka rela. Tidak ada paksan pastinya. Itu yang kemudian dalam undang-undang ditafsirkan menjadi adanya persetujuan kedua calon mempelai di pasal 6. Kemudian ada partisipasi keluarga. Partisipasi keluarga ini kalau di barpa bagian yang lain disebut azaz selektifitas. Kenapa selektif? Memilih jodoh untuk anaknya itu harus diselidiki dulu. Dari mana asal-usul, bibi, pobotnya, udah. Kalau dalam pikiran masyarakat kita, maka kemudian tidak akan menimbulkan pembatalan-pembatalan perkawinan. Karena perkawinan dari awal sudah diseleksi, sudah diselidiki asal-usul, nasabnya. Jadi, tidak akan nanti ketemu bahwa ini ternyata saudara senasab yang terjauh misalnya, tidak diketahui misalnya. Atau misalnya ini udah kawin poligami yang kelima. Nah, itu selektifitas. Jadi, yang kita temukan yang sangat kaitan dengan konteks judul kita hari ini adalah misalnya dalam azaz perkawinan itu, salah satu azaznya yang ada adalah penjaraan itu dipersulit. Karena tadi perjalanan itu adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Nah, itu kan untuk kekal. Kalau dalam istilah pikir, harus hakinah mawadda warahmat. Jadi, yang ada adalah azaz perkawinan itu mempersulit penjaraan, bukan mempersulit pernikahan. Itu tidak ditemukan. Berikutnya, karena udah satu paket, saya akan bacakan bahwa azaz berikutnya diantara yang azaz yang lain adalah poligami dibatasi atau monogami terbatas. Kemudian, kematangan calon nombor lainnya juga kaitan dengan judul kita. Nah, berikutnya adalah memperbaiki derajat kaum wanita. Nah, apa tujuan perkawinan? Tadi, Bu Siti juga sudah sebutkan. Tapi, kita sebutkan lagi. Sesuai pasal satu Undang-Undang Nomor 1 1974 disebutkan perkawinan adalah ukatan lain yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga berasangkan ketuaan dan yang bisa. Dalam kompilasi hukum Islam itu, bahwa perkawinan itu adalah pakat. Ikatan yang sangat pokok. Itu juga penting untuk kita tegaskan kembali, untuk sama-sama kita review kepala kita yang sangat pokok. Melaksanakannya adalah ibadah. Itu ada konteks di KHI seperti itu. Nah, baik. Berikutnya, penikahan merupakan hal besar. Ini persoalan aman besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan itu ada selalu diimpikan. Tidak hanya oleh anak-anak muda, tetapi orang-orang tua juga. Jadi ini penting. Diimpikan oleh banyak orang. Kemudian dalam Islam, menikah merupakan ibadah. Nah, itu tadi. KHI juga mengadopsi istilah yang ini. menikah adalah merupakan ibadah dan penyempurna separuh agama. Ini tidak ada yang bisa bantah. Nah, maka karena itu, Islam itu sangat menganjurkan menikah. Bukan melarang orang menikah. Yang tadi sesuai azaz adalah mempersulit yang ada mempersulit percaraan. Ayat, hadis, azaz itu mempersulit percaraan, tidak mempersulit pernikahan. Itu saya tegaskan. Nah, baik. Supaya nanti kesimpulan kita akan kemana. Baik. Kemudian, dengan pernikahan setiap pasangan dapat membangun rumah setangga, memiliki keturunan yang sah dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat dan jilat. Nah, ini dia. Nanti, kalau melihat ikhmah dan juga perkawinan dalam perspektif yang lain, misalnya Al-Qadali akan membaik. Nah, tapi itu hanya sekilas saja untuk duduk persoalan kita untuk hari ini. Baik. saya juga cantumkan data nikah selama pandemi. Ini sekilas saja di antara data-data yang ada dan dampak buruknya. Yang pertama, bahwa ada banyak dispensasi nikah selama pandemi. Ya, dalam berapa berita, dalam berapa artikel, dalam berapa data yang kita cari, ada 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Anak yang di bawah umur ini yang di situ disebut 16-19 tahun. Nah, ini penting juga untuk dilihat angka ini. Nah, kemudian ini data dari Pelindungan Hak Anak Atas Penghasuan dan Lingkungan Kementerian PPPA. Ini di Palembang Kompas kita kutip ini. Kemudian, ada 34.000 daftar nikah di tengah pandemi. Ya, orang yang mendapatkan nikah ada 34.000 di tengah pandemi. Kalau data bu Siti itu malah lebih. Kemudian, ini saya singgung diajak. Nah, bagaimana dengan kondisi diajak? Di tahun 2020 ada 42.213 pasangan menikah. Tahun 2000, nah ini saya bedakan bertahun. Tahun 2021 ada 1.537 pasangan menikah. Pertanyaan kecilnya ada penyebabnya apa? Nah, kita pasti tahu ada banyak penyebab. Semua, hampir di setiap wilayah, di setiap daerah kita di Indonesia. Hampir milik. hamil di luar nikah, ekonomi, IT, budaya, dan macam-macam. Nah, ada pendidikan juga. Jadi, tadi pesan awal di audiens saya yang nggak resmi, jadi, kapan lagi nikah kalau bukan saat pandemi daripada nggak ada kerjaan yang lain. Nah, kira-kira begitu itu pesannya. Nah, secara budaya, misalnya di Aceh. Nah, generasi awal di Aceh, sejauh pengetahuan saya, sejauh pengetahuan kami, ini generasi yang rata-rata menikah. Istilah hal-hal ini ya, menikah dini. Bahkan, masih ada yang di Aceh itu di berapa wilayah. Sampai sekarang masih nikah. Ya, di bawah umur yang ditentukan undang-undang. Tapi umur yang pasti adalah umur yang sesuai dengan pikir. Ya, usia balik, sudah balik, di atas balik. Nah, nggak begitu balik nikah. Sudah balik, di atas balik, sudah nggak matang secara sosial. Itu udah, udah nikah saja. Kemudian, nah ini, ada pandangan di masyarakat. Ini pandangan yang banyak di antara yang ada. Pandangan di masyarakat, misalnya orang-orang di Aceh, itu harus menikah cepat. Nikah dini, nikah cepat, atau tidak laku. Nah, itu masalah. Itu dua paragima yang harus diluruskan. nikah dini, nikah sesuai undang-undang, atau tidak laku-laku. Nah, kemudian, yang menarik lagi, ini maaf agak pulgar. Ya, ada istilah di Aceh dulu, ketika kami kuliah di S1, itu sering, dosen-dosen, ustad-ustadnya itu. Ya, selalu nanya ke kami, kapan nikah? Kapan selesai kuliah? Kapan nikah? Gitu-gitu ditanya. Nah, ada yang nyeleneh, yang istilah nyeleneh. Ini, saya nggak suka istilah ini, tapi saya sampaikan. Siapa tahu nanti, Pak Nasruddin, jadi tahu nih, istilahnya ada di Aceh. Nah, di Aceh, di Aceh ada istilah, ini, Sungkan saya sebut ya. Mohon maaf, Mas Ahmad, ya, saya akan sebut ini, itu istilah yang ada di Aceh. Jadi, Mas Ahmadi, ya, nanti kalau mau tahu lebih jauh, nanti bisa kita diskusi di luar, ya. Jadi, itu istilah yang ada di Aceh. Dan, apa itu? Kalau saya mau terjemahkan, apa namanya? Ya, apa ya? Susah menyelejemahkan ini, agak putar nih. Jadi, alat reproduksi yang ada di, di laki-laki dan, di laki-laki, kemudian, ya, kalau tidak kawin dengan usia yang tidak, ini kemudian tidak bisa digunakan. Kalau kopi itu, kopi itu, Mas Ahmadi itu, Gambas. Nah, saya akan jelaskan dikit. Gambas itu, kalau di sayur itu, di lodeh misalnya, atau di apa, tumis gitu, itu enak, Mas Ahmadi. kemudian, tapi kalau gambas itu yang tua, ada bijinya yang sudah tua, itu enggak bisa untuk dipulih, tapi bisa untuk jadi bibit, bibit gambas berikutnya. Tapi, nah, ini persoalan alat reproduksi laki-laki, kalau sudah tua, dan kadar luasa, sudah expired, kira-kira begitu terjemahannya. Itu mau dipakai kemana. Nah, kira-kira begitu ya. Saya enggak habisin ini. Ya, baik. Kemudian ada plan. Plan perkawinan di masyarakat Aceh yang, sejauh yang kami tahu bahwa, itu, penikahan yang ada di Aceh itu, tidak hanya itu persoalan pandemi hari ini. Tapi di Aceh, dari dulu sampai hari ini, trennya perkawinan itu, ikut bulan hijriah, ikut bulan Aceh. Nah, bulan Aceh, yang saya sampaikan, itu bulan Aceh, itu bulan hijriah yang kemudian di Acehkan. Nah, misalnya ada, bulan Muharam itu disebut, bulan Asan Usin. Ini cucu Nabi ini. Bulan Asan Usin. Kemudian ada bulan Safar itu, kata orang Aceh itu bulan Safar. Bulan Safar itu, kondisinya, kondisi panas. Tidak ada masyarakat Aceh yang paham ini, yang melangsungkan perkawinan anaknya, pada bulan Safar. Kemudian di Aceh juga, Rabiul Awal disebut dengan, bulan molen, misalnya. Kemudian Rabiul Afir dibilang, adoh molen. Adoh itu adiknya molen. Molen itu molido rasul, misalnya. Kemudian, yang kita mau sampaikan, adalah bulan yang paling tren, penikahan di Aceh. Itu adalah, di bulan-bulan syawal. Atau di bulan-bulan haji. Haji itu adalah bulan julidja. Nah, makanya ketika angka, angka yang ada di atas itu, itu, kita juga ketemu. Tidak, tidak hanya kaitannya dengan pandemi, atau tidak pandemi. Tapi itu tren yang menikah, itu di bulan-bulan itu, sehingga kalau melihat, itu meningkat, atau melonjak, atau tidak, itu bukan hanya di pengaruh oleh, COVID-19 ini. Baik. Nah, dampaknya apa? Nah, berikutnya saya sampaikan. Dampaknya apa dengan angka-angka yang itu, dan tren-tren pernikahan, termasuk dispensasi nikah dini. Nah, ada percetokan. Ada percetokan, kan kita tahu, bahwa ada banyak kajian, banyak penelitian, banyak tulisan, itu bilang bahwa nikah dini ada percetokan, ada KDRT, ada perceraian, ada persoalan kesehatan dari progresi perempuan. Nah, solusinya apa? Solusinya apa? Kalau saya pikir, solusinya itu adalah, kita mesti melihat, kasus berkasus. Nah, misalnya, kalau kita sebut, kasus berkasus, karena juga bukan persoalan ekonomi, nanti cerah, eh, bernikah itu. Jadi, ekonomi kalau, kalau di Aceh, apalagi saya, ini juga di beberapa tempat, di wilayah Indonesia kita, ekonomi justru sudah matang. Karena apa? Kalau tidak matang secara ekonomi, maka pasangan itu tidak menikah. Laki-laki itu tidak berani melamat. Karena di Aceh itu, rata-rata nih, golongan biasa, itu maharnya 10-15 mayam emas. Nah, itu kira-kira kan, kalau nggak punya modal, nggak kuat, nggak matang secara ekonomi, yang nggak akan melamat anak orang, nggak akan melamat hitbah kepada anak orang. Nah, ini juga penting. Jadi, balik lagi, solusinya apa? Solusi itu adalah, lihat kasus berkasus. Kalau persoalannya, ya, percekcokan, maka tugas kita ada, bagaimana tahap, menyelesaikan sikap dalam rumah tangga, atau percekcokan dalam rumah tangga. Islam sudah kasih kita, pemahaman di sana. Ya, bagaimana menyelesaikan kasus percekcokan. Nah, saya juga kaitkan ini, apakah percekcokan ini, tidak juga dialami oleh pasangan yang menikah dewasa, atau orang yang menikah sudah usia tua? Karena percekokan itu, dialami oleh semua pasangan dalam rumah tangga. Mungkin, ya, kalau di usia dini, mungkin, intensitasnya sedikit lebih. Nah, Kemudian, itu juga berikutnya, KDRT itu, apakah hanya anak-anak usia dini, ya, pasangan usia dini, ya, melakukan KDRT? Karena semua rumah tangga itu juga, ya, juga mengalami hal-hal ini. Nah, kemudian perceraian, banyak juga percaya. Contoh kasus misalnya, kalau kita lihat, ya, buka mata kita di negara lain misalnya, Jepang itu, salah satu negara yang lama untuk menikah. Dan malah sekarang itu, apa namanya, dipaksa untuk menikah. Usia sudah sangat dewasa. Eropa juga seperti itu. Jadi, di sana itu, kalau lihat data yang ada, saya baca data yang ada, usia pernikahan itu 30 tahun ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah pasangan-pasangan yang di luar negara kita, itu tidak bercerai? Apakah pasangan itu tidak ribut? Nah, itu menjadi pemikiran kita. Nah, apakah mereka, pertanyaan lagi nih, apakah mereka itu, ya, kekurangan uang, ya, lemah secara ekonomi, sehingga harus ribut dan bercerai? Nah, itu harus kita jawab, kita buka kepala kita nanti. Oke, baik. Apa kata data? Nah, ini kata data yang ada. Ya, ini data yang saya kutip, nama. Ada 14 persen penduduk dunia itu, adalah demaja, usia 10-18 tahun. Sekitar 1,2 miliar. Ya, itu jiwanya adalah, sekitar 1,2 miliar jiwa itu adalah usianya remaja. Usia remaja adalah usia di mana, diode pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikologis, ya, maupun intelektual, ini sangat berkembang besar. Ada 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia, di bawah 18 tahun. Nah, kemudian ada kehamilan, proses perkembangan usia muda, memiliki resiko, atau komplikasi. Nah, ini kata data ya. Kemudian ada perempuan, perempuan yang melahirkan usia 15 tahun ke bawah. Nah, ini nanti kita bilang, usia perkembangan kita di bawah 15 tahun. Tapi ini usia yang 15 tahun, berarti anak-anak betul nih kalau begitu ya. Ini sangat beresiko, kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang di atas 20 tahun. Nah, baik. Kemudian kematian pada ibu hamil, usia 15 sampai 19 tahun lebih sering dijumpai di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Nah, bagaimana mencegah? Itu ya, Allah bilang, ada peraturan, kemudian meningkatkan edukasi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siti. Kemudian, menyiasati bagaimana dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian, meningkatkan pengetahuan terkait kesihatan reproduksi. Nah, ini penting, berapa hal penting yang penegasan ini, karena Bu Siti sudah banyak sampaikan tadi. Kemudian, pendidikan dan pemberdayaan menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya pernikahan ini. Selain pernikahan dan tenaga kesehatan, orang tua, nah ini sama yang siapa yang disampaikan Bu Siti tadi. Baik, kemudian, karena Bu Siti sudah banyak sampaikan yang itu, saya lewatkan. Baik, kemudian ada framing berita. Nah, ini framing berita yang kita juga harus, kalau menurut saya, ini menurut saya. Framing berita itu harus kita baca dengan cerdas, dengan jernih, supaya kita tidak terjebak dengan framing berita. Nah, itu menurut saya. Mohon maaf nanti kalau saya agak maksanya dulu, tapi ini menurut saya. Yang pertama, bahwa ada framing berita, kalau kita baca di mana-mana, baik di medsos, baik di artikel-artikel yang ada, misalnya, penikahan diri meronjak selama pandemi. Nah, ini kan, ini framing berita. Wabah penikahan diri di tengah pandemi. Jadi, nikah diri juga dangak wabah. Ini juga sangat berbahaya nih, framing yang seperti ini. Wabah penikahan diri di tengah pandemi, dan dapat buruk. Jadi, tidak ada, tidak ada orang bicara menjadi solusi, dan apa hikmahnya yang baik. Jadi, framingnya dibungkus seperti ini. Ini yang, saya juga agak emosional kalau gitu. Nah, kemudian marahnya penikahan diri pada masa apa? Gitu-gitu berita yang di framing ke kita. Nah, sementara, misalnya, penikahan diri sudah terjadi, termasuk data pungsi kita nih, sudah terjadi jauh sebelum pandemi. Nikah diri itu bukan hanya saat pandemi, hanya saja angkanya, jadi bertambah, persoalan nikah diri, itu sudah lama ada. Banyak artikel, banyak kajian, banyak penelitian itu sudah ada. Misalnya, kalau dikulisannya, misalkan diri, ada polemik, penikahan, pandangan psikologi, kesehatan, dan ketahanan keluarga, misalnya. Itu kan, ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kemudian, pandangan tokoh agama terhadap penikahan ini. Kemudian, ada perkawinan usia muda, di Indonesia, dan dalam perspektif negara dan agama. Dan lain-lain. Banyak, banyak. Jadi, ini sudah digaji jauh-jauh hari. Hanya saja, ada framing berita, ada angka yang bertambah. Mungkin seperti itu. Next, Bapak-Ibu yang kamu beliakan. Hanya tinggal dua slide, jadi tidak perlu bosan dulu. Nah, detik-detik terakhir, saya akan bilang tanggung jawab siapa memastikan rumah tangga atau perkawinan itu harmoni. Dan, Sakinah Mawadda dan Rahmat. Yang pertama, saya akan bilang pasangan suami istri, ini semua termasuk ya, kategori nikah ini. Harus menjaga keharmonisan rumah tangganya, harus berusaha memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, jadi harus melek hukum perkawinan. Nah, tugasnya pakar-pakar hukum perkawinan untuk ngasih tahu. Kira-kira begitu. Apa hak dan kewajiban masing-masing melihat suami dan istri. Kalau masing-masing suami istri itu berjalan pada rernya masing-masing, InsyaAllah akan Sakinah Mawadda Warahmat. Jadi, disitu. Nah, yang berikutnya, orang tua sana. Orang tua harus membimbing, mengarahkan anaknya pada hal-hal yang positif untuk terus mengingatkan tentang cita-cita dan bahasa depan anak. Mencegah anak untuk tidak terpapar. Ini bahasa yang agak kejam kayak pandemi ya. Tidak terpapar pada hal-hal yang mendorong nikah dini. Jika harus terjadi, nah, nikah dini itu kan ada eti dan macam-macam. Ada kondisi-kondisi yang menorong ke sana. Kemudian, jika harus terjadi, ini mirip seperti yang tadi disampaikan. Jika harus terjadi, maka tetaplah orang tua itu tetaplah membimbing, membimbinglah anak-anaknya yang sudah menjadi pasangan suami istri, bagaimana mengaluri rumah tangga yang baik dan benar. Bahtera rumah tangga yang baik dan benar, tentu harus selalu diingatkan untuk inilah tantangan mengarungi rumah tangganya. Baik, yang berikutnya ada kauas. Kamuai itu apa ya? Kantor urusan agama. Kemudian ada BP4, Badan Penyelesaian Kekawinan. Nah, di situ juga ada suscati, ada nasihat, ada bimbingan. Nah, harusnya kita harus melihat ini. Elemen-elemen ini yang harus meningkatkan, memaksimalkan perannya masing-masing. Nah, ini kauas seperti apa? Sebelum ke pengadilan, ke mahkamah, BP4 seperti apa? Suscatin yang dilakukan, khusus pengantin itu seperti apa yang harus maksimal dan efektif. Kemudian BP4 bagaimana memberikan nasihat-nasihat perkawinan mulai misalnya dan bimbing mulai misalnya KUA itu bagaimana khutbah-khutbah nikah yang disampaikan bukan hanya serimuni, tapi khutbah itu khutbah yang betul untuk demi tujuan perkawinan yang sakinah mawadah atau perkawinan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang mayasa sebagaimana kata undang-undang. Nah, kemudian pengadilan atau mahkamah syariah di kita harus mempertimbangkan secara matang tentang dispensasi nikah di luar. Dan, dan kalaupun terjadi tadi nikah ini sudah dipertimbangkan kemudian bagaimana mahkamah atau pengadilan itu melakukan mediasi-mediasi dan terus mempersyukur perkiraan. Jadi, tidak ada nanti tuduhan perkiraan itu satu-satunya penyebab adalah nikah diri. Padahal bukan itu. Banyak penyebab perkiraan, banyak penyebab percocokan dalam rumah tangga. Baik, kemudian saya tutup di slide ini dengan nikah dini bisa jadi solusi jika dimanage dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika dikelola dengan baik dan benar. Karena nikah adalah membangun keluarga sebagai fondasi peradaban bangsa. Untuk tidak terjumus kepada kemaksiatan, salwat, dan zina. Itu adalah darurat yang luar biasa. Darurat yang besar. Maka, kalau kita mengutip misalnya kaedah pikir, salah satu kaedahnya adalah jika ada dua mendarat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus dibunuhkan untuk melakukan mudarat yang lebih kecil. Jadi mudarat kalau kita biarkan tidak kemudian dikeluarkan dispensasi atau tidak dibiarkan nikah dini, maka akan pacaran, kawad, dan zina. Nah, sementara kalau dilanjut dengan nikah dini, hanya tugas-tugas, unsur-unsur yang ada harus dimaksimalkan pada bagian-bagian peran yang masing-masing pihak, kita dan masing-masing pihak untuk meninapkan orang tua, pasangan suami, istri sendiri, KUA, BBM4, makamah, dan pengadilan, nah itu harus dimaksimalkan. Itu idenya saya. Nah, apa simpulannya? Simpulan yang agak ekstrim dan aneh. Nah, ini simpulan Mas Ahmadine. Percecokan, KDRT, percelaan, ada informasi yang merasa salah, kematian, jangan salahkan nikah muda. Yang dewasa pun, yang tua pun, juga cekcok, ada hati, dan juga kecilan. Nah, yang kedua adalah, jangan salahkan kondisi. Mesti kita akur dengan keadaan. Ini orang-orang yang berpikir positif. Harus mampu melihat umat di balik masalah dan musibah ini, musibah pandemi ini. Justru di berapa kalangan tadi, kapan lagi nikah kalau bukan karena pandemi lagi enggak? Kerjanya homework gitu kan? Jadi, oke. Kemudian ada lagi adalah, jika Al-Quran hadis, ulama, undang-undang, dan KHI, tidak melarang adanya nikah di sini, yang tadi tengah-tengah, cuman diberikan ruang-ruang dispensasi, mengapa kita harus bilang ini tragedi? Nah, ini agak. Ini pemantik ini, pemantik untuk nanti ada yang ribut, ada yang ngajak kita diskusi di sini. Saya ulang, jika Al-Quran, hadis, ulama, undang-undang, dan KHI saja, tidak melarang adanya nikah di sini, mengapa kita harus bilang ini tragedi? Yang ada adalah ayat, hadis, hadis, undang-undang, itu mempersulit perceraian, bukan mempersulit pernikahan. Nah, terakhir, mari cari solusi terhadap kasus-kasus yang terjadi. Kita, para pihak terkait, negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Allah malam bisa. Mas Amadi, ini kira-kira materi kita untuk sebagai pemantik, pemicu, untuk kemudian ada diskusi-diskusi. Saya hanya bagian dari diskusi, karena saya pikir saya berada di tengah pakar-pakar hukum perkawinan dan pakar-pakar bikin menggunakan. Demikian, untuk sementara, siapa lain, nilai topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan Bapak Dr. Pastiar, SHIMA. Baik, sesi berikutnya, tanpa perlu saya berkomentar lebih banyak, kami persilakan Bapak-Ibu hadirin untuk mendiskusikan dan barangkali bertanya dan lain sebagainya di sesi kali ini. Monggo, boleh mengacukan tangan terdahulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Monggo, siapa yang diantara Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menyanggah misalnya, boleh? Halo, halo. 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 pasti ingin mendapatkan sesuatu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf ini baru gabung telat jadi pemaparan dari awal saya belum bisa mengikuti tapi lihat judulnya dispensasi nikah suatu tragedi solusi ya nah ini dispensasi nikah itu muncul karena adalah kalau saya menangkan solusi atau tragedi ya karena muncul karena usia nikah kurang dari kalau dulu 19-19 sekarang adalah 19-19 saya berat gini ini kita sudah diatur untuk batas usia nikah sudah naik disamakan 19-19 akan tetapi selama masih ada jalan keluar dispensasi jadi saya kira dengan pemaparan usia nikah itu adalah kurang kurang apa ya kurang bermanfaat malah justru setelah perubahan perubahan undang-undang 174 dengan undang-undang 16-19 itu permunan dispensasi melonjak semakin tahun 19 setelah diterapkan tahun 20 itu justru melunjak serata-rata semua PA di universitas melonjak nah ini saya kira ini belum bisa menjadi solusi ya belum bisa menjadi solusi untuk menekan usia nikah anak anak tujuannya kan itu karena terkait dengan undang-undang perlindungan anak saya kira itu apakah itu merapai solusi atau tak gedi saya juga belum berani menyimpulkan saat ini saya juga sedang menyusun suatu tulisan matalah tentang dispensasi nikah dengan perubahan undang-undang satu tahun 174 itu saya masih Pak Zainal Abidin dari kawar kecamdan saya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Zainal Abidin selanjutnya bisa dicatat Ibu Kasihati dan Pak Bastiar Bapak-Ibu yang lain monggo dipersilahkan atau langsung dijawab saja barangkali dari Bukasihati dulu baik terima kasih Pak Zainal dari Kaua Cwiring selaku dari Kaua memang apa namanya situasi ini sangat sulit dimana dengan pernikahan usia memang apa ya ini termasuk dari apa satu judicial review tentang batas usia perkawinan dan memang juga karena di dalam apa namanya batas perkawinan usia anak itu kenapa mereka mengajukan judicial review karena memang mereka kewaktu itu menjadi korban perkawinan anak jadi mereka masih muda sudah nikah cerai besar 4 sampai 5 kali dan pertimbangan seperti ini juga menjadikan usia perkawinan dinikahkan apa yang disampaikan Pak Doktor Bastiar tadi memang satu sisi enggak apa-apa enggak ada yang dilanggar kok kalau ada madorot lebih banyak daripada zina sama berhalwat misalnya saya setuju dalam konteks itu tetapi dalam konteks yang lain juga harus ada upaya yang sistematis gitu yang dilakukan supaya tidak dilakukan itu kan juga harus mencegah itu supaya karena apa ya case by kasus memang tetapi kasusnya ini sangat banyak sehingga menjadi satu apa ya keprihatinan ya keprihatinan kalau kami kebetulan menangani dan bersinggungan langsung dengan para pencari keadilan anak-anak perempuan yang masih usia 19 tahun 20 tahun bercerai dengan dua anak dan beban yang sangat tinggi memang harapannya orang tua bisa membimbing gitu ya tetapi kenyataannya orang mereka juga berada dalam lingkungan kemiskinan keterbelakangan dan lain sebagainya jadi tidak murni karena karena ekonomi kalau di Aceh tadi menghitbah anak orang mesti kaya gitu ya kalau di Jawa kan enggak yang penting apa namanya orang apalagi karena faktor ekonomi sudah 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 setelahnya sudah hamil di luar nikah dan sebagainya jadi memang kalau saya sendiri juga belum bisa menyimpulkan solusi atau tragedi tetapi saya lebih bersetuju bahwa sebaiknya memang edukasi kepada masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun karena resikonya memang sangat tinggi tentu usia 21 22 dan seterusnya sampai 25 akan lebih matang gitu ya jadi itu tetapi memang kalau sudah terjadi bagaimana satu sisi usia dinaikkan tapi instrumen lainnya kebebasan kemudian kita ini kan ada di dua paradigma yang aneh satu menganggap bahwa perkawinan itu hanya sah dilakukan melalui perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di satu sisi kebebasan melakukan satu hubungan laki-laki dan perempuan itu juga mendapatkan ruang yang sangat luas gitu ya jadi memang apalagi piranti-piranti protektif walaupun saya mendengar dari kaum info sering menutup situs-situs purno tapi ini juga berkembang sekarang melalui sekpun melalui prostitusi online dan lain sebagainya ini memang tantangan buat kita dan kita harus bergandeng tangan apapun alasannya saya merasa bahwa menikah pada usia tidak dini tidak remaja itu jauh lebih baik tetapi kalau sudah pancen istilah bahasa jawanya tidak kuat lagi gitu ya tidak seperti itu untuk misalnya anaknya bagaimana itu kemarin kami juga menyarankan untuk nikah aja karena sudah hamil nanti anaknya identitasnya siapa dan siapa dan setelah dinikahkan mereka minta cerai beberapa kali pun pelakunya anak-anak yang melakukan hubungan itu laki-lakinya pun itu juga tidak tanggung jawab jadi kadang-kadang menjadi hanya sekedar stempel bahwa anak ini lahir punya punya bapak gitu kan dan ini kasus ini banyak sekali nah bagaimana kemudian negara tentu melarang menikah terus tidak ada dikasih ruang dispensasi juga tidak adil juga karena hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan juga masyarakat tadi secara apa secara umum masih menganggap anak-anak yang dipacar senang gitu apalagi anak-anak sekarang SMP itu sudah runtang-runtung beda loh zaman saya dulu simbah saya kalau kamu pulang kuliah ngajak ada teman beda jenis langsung saya nikahkan kalau sekarang SMP sudah ditanya dipacar porung ini sangat berbeda pola dan menikah preventif tadi penjagaan pada ruang-ruang keluarga pada masyarakat itu juga menjadi penting jadi saya kira dengan pendidikan akses pendidikan memberikan ruang kesejahteraan yang baik tentu akan memberikan dampak secara tidak langsung agar masyarakat memahami pentingnya untuk tidak menikahkan anaknya di sebelum pada usia yang balik saya kira kalau di Tarji Muhammadiyah sendiri juga makan mencarankan di usia 21 tahun dalam pandangan Tarji menikah misalnya Siti Aisyah sendiri kalau dilihat dari sisi Matan dengan apa namanya usia antara Khadijah mohon maaf Aisyah dengan kakaknya Asma itu terpaut 7 tahun dan diperkirakan itu waktu itu usianya adalah 17 tahun jadi tidak dini-dini amat tidak seperti dalam pandangan ulama-ulama klasik yang mengatakan 9 tahun tapi dilihat dari sisi apa namanya topakot ataupun jarak antara keluarga sehingga berbagai pandangan pun Tarji bahkan memberikan dalam fikir anak itu antara adalah usia 21 tahun tapi memang bahwa kalau dilihat dari sisi Madorot sekedar tidak bersina dan berhalwat saya kira itu lebih baik tapi kalau dilihat dari dampak yang jauh ke depan seperti tidak tidak ada rantai yang keluar dari kemiskinan rantai yang keluar dari keterbelakangan jadi mereka akan menjadi beban dan ini sangat banyak saya data yang saya sampaikan tadi adalah wujud betapa kami misalnya ambil anak korban perceraian hanya 60 kasus yang bisa kita kemudian telusuri secara lebih jauh itu anak-anak korban perceraian itu juga mengalami dampak yang luar biasa di saat ibunya nanti menikah lagi anak-anak ini ikut siapa bahkan pernah anaknya ini kemudian menjadi sakit kanker dan meninggal dunia karena ibunya mencari kesenangan sendiri bapaknya mencari kesenangan sendiri karena masih muda kan ini 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 adalah dampak ikutan yang sangat penting untuk kita perbincangkan selain hanya soal bagaimana tidak pacaran dan tidak halwat ataupun bersinang instrumen itu saya kira adalah pendidikan edukasi sejak dini walaupun ruang dispensasi nikah tetap ada tapi diperketat menurut saya sangat penting kalau tidak ada alasan yang sangat syarih sekali saya kira tidak harus dikabulkan saya belum melihat belum kami teliti lebih jauh apakah dispensasi nikah yang diajukan sebaik banyak itu semuanya dikabulkan atau tidak karena kalau dilihat dari angka perceraian yang tinggi sekali itu dampak ikutannya bukan ah dewasa ya mesti cerai bukan soal itu tetapi jauh lebih kecil dibandingkan yang usia rata-rata 20 sampai 25 tahun itu sudah punya anak bahkan tugas kami di pos bakum itu juga masih alumni mahasiswa fakultas syariah itu masih muda-muda bu kok kecil sudah ngendong anak dua sudah cerai terus dan sebagainya sehingga kami lakukan pemberian santunan sampai kami kebetulan kerjasama dengan kesejahteraan sosial saya di Majus Kesejahteraan Sosial PP Asia ada program sosial proteksi misalnya ataupun apa kami kasihkan santunan kepada mereka dan memang ini menjadi PR kita bersama bahwa menyebarkan mengedukasi tadi caranya sudah bagus cuma saya berbeda sedikit dengan Pak Doktor Bastia dalam hal ini tragedinya memang bukan tragedi tapi memang itu solusi bisa jadi solusi dalam kasus-kasus tertentu dalam kasus yang lain korban akan menjadi korban berikutnya dan itu beranak-pinak kesengsaraannya itu beranak-pinak jadi kesengsaraannya bukan hanya dialami oleh perempuan itu tapi keluarga kemudian jadi seluruh SDM keluarga itu dengan anak-anaknya punya misalnya dengan kehadiran cucu tapi ditinggal orang tuanya menjadi beban keluarga sementara beban keluarga yang pekerjanya satu orang dan kemiskinan akut ini turun-temurun dan saya kira ini sangat tidak penting atau tidak harus kita langgengkan kita tentu tetap memberikan ruang dispensasi tetapi dispensasi harus dibatasi kemudian usia perkawinan yang 19 tahun itu betul-betul harus disampaikan kepada masyarakat dan negara bertanggung jawab di semua hal ini tidak hanya dari sisi edukasi kita masyarakat yang bertanggung jawab tapi negara memberikan anggaran untuk pengawasan ruang-ruang di internet yang kecil mereka melakukan pengawasan-pengawasan di tempat hiburan yang dijadikan untuk prostitusi anak banyak sekali karena saya sering juga berkoordinasi dengan polda dengan polsek sering memberikan masukan bahwa oh disini ada ini ada ini tempat-tempat yang memicu adanya situasi yang membuat orang bebas melakukan itu nah ini karena ini menjadi PR kita bersama saya kira KUA juga punya tanggung jawab yang besar dalam pendidikan untuk calon pengantin bagaimana penyusunan rumah tangga praktek-praktek itu sehingga kemudian secara masif di masjid-masjid kajiannya khutbahnya jadi bisa disusun secara tematik bagaimana edukasi masyarakat karena Kementerian Agama punya penyuluh yang banyak dan negara punya tangan yang sampai ke akar rumput yang saya kira itu lebih baik energinya diarahkan juga ke situ selain soal-soal moderasi beragama tetapi soal-soal ini juga menjadi sangat penting karena ini adalah jiwa kita anak-anak kita masa depan kita beban kita 10 tahun yang akan datang dengan anak yang lahir dan hidup tanpa orang tua yang berada di bawah dari kemiskinan ini sangat sulit untuk kita bayangkan jangan kita membayangkan seperti kita lahir dan hidup dalam situasi normal yang biasa-biasa saja bersyukur kita berada di lingkungan agama yang baik tetapi mereka yang di sana itu pun sangat sulit makan jangankan untuk makan untuk beli susu untuk beli apa kemarin ada yang menangis bu minta anak saya mau sekolah gak bisa punya seragam misalnya seperti itu jadi seragam pun bekas bisa bermanfaat untuk mereka oleh karena itu saya mengajak semua pihak soal anak soal kehidupan keluarga ketahanan keluarga ini harus kita pikirkan dengan baik mohon maaf saya sangat terharu karena kebetulan menangani langsung dan melihat secara langsung apalagi mereka keluarga-keluarga yang defable banyak sekali yang sangat rentan dan juga butuh ini saya mohon di akademisi kita untuk bisa meluangkan waktu dari ruang-ruang kajian ilmiah menjadi ke ruang-ruang publik yang bisa melayani masyarakat terima kasih terima kasih atas jawaban dari Bukasiyati sangat emosional karena beliau adalah seorang aktif juga sekaligus pendamping korban-korban kekerasan dan kurban adalah sebagainya yang ada di tingkatan jawabannya baik berikutnya Bapak Dr. Bastia kami persilahkan untuk merespon baik terima kasih Mas Armadi terima kasih Pak 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 dari Kauan Kauan saya pikir ini menarik hal-hal yang muncul di kira pangan yang pertama tadi ada meskipun tadi di awal saya lebih melihat dalam perspektif agama perspektif juga tapi terakhir ada pendengasan pendengasan bahwa ada peran-peran peran elemen-elemen ini baik itu orang tua untuk edukasi baik itu pasangan suami-istri yang harus tahu hak dan kewajiban masing-masing supaya perkawinan itu bukan hanya sekedar hijab kabur tapi perkawinan itu adalah ada PE besar dibalik hijab kabur jadi ada tanggung jawab tentunya tanggung jawab itu kalau tadi kita melihat ayat dan ayat itu dengan matang maka sudah siap untuk memikul tanggung jawab secara matang kemudian ada hal yang memang kalau dia sudah matang artinya sudah bertanggung jawab siap untuk kemudian etos kerja untuk pemenuhan pemenuhan hak baik itu menafkahi dan hak-hak untuk menyayangi dan kasih sayang terhadap pasangan masing-masing itu bisa dipenuhi nah kemudian kalau Pak Jainal bilang bahwa ini memang ada dilema karena memang usia perkawinan yang hari ini dibungkus oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa usia itu 19 tahun tapi undang-undang kita aturan di kita di negara kita masih ada ketidak tegasan itu masih ada dispensasi maka tawaran awal saya untuk kita berpikir lebih ekstrim kalau kita mau berpikir lebih ekstrim tadi saya tawarkan kenapa tidak kita kemudian memulai mewacanakan memulai mewacanakan bahwa usia nikah itu tidak ada dispensasi tanpa dispensasi itu kan wacana ekstrim saya siapa tahu suatu saat ini wacana ekstrim ini bisa laku karena dulu ketika kita mengajar di ruang-ruang kelas kita akan selalu bilang bahwa usia perkawinan 16-19 tahun 16 perempuan 19 laki-laki itu sudah tidak cocok dengan zaman dan konteks nya hari ini maka karena pengalaman di lapangan adalah orang orang menikah itu dulu sudah di atas 20 malah sudah karena usia menikah saja setelah kuliah itu sudah 20-an tahun jadi tidak cocok dulu di ruang-ruang kelas kenapa tidak kita teliti bahwa usia menikah kelayakan menikah itu 21 tahun 25 tahun itu mirip yang disampaikan tadi kami sudah sampaikan di ruang-ruang kelas dari dulu maka belakangan di 2019 muncul apa namanya undang-undang nomor 16 dengan membungkus ketentuan umur adalah 19 tahun ini juga harusnya ada pertimbangan kalau kita sepakat maka 19 tahun dibungkus karena undang-undang baru 2-3 tahun belakangan ini tapi paling tidak dibungkus dalam undang-undang kita harus dorong misalnya penikahan dengan usia 19 tahun sesuai undang-undang itu tanpa dispensasi itu sama dengan misalnya kita ngurusin mengurusin mengurus KTP kan tidak yang kalau mengurus KTP kalau tidak 17 tahun tidak boleh diproses kira-kira akan begitu berani tidak kita begitu itu dalam sisi untuk kalau berani kita mencegah perkawinan usia yang kedua yang kedua balik lagi kalau itu terjadi maka secara fikir dan undang-undang kita juga melihat makanya tadi kami lebih tekankan kepada peran yang harus dimaksimalkan oleh masing-masing ini kebetulan Pak Yenal Abidin ini dari KUA luar biasa misalnya bagaimana KUA itu ada suscati bagaimana di KUA itu ada BP4 yang harus menasihati membimbing membina menjadi keluarga itu keluarga yang bagaimana peran ini ini nanti barangkali bukan dari kami justru kita ingin dengar dari Pak Yenal Abidin bagaimana membina pasangan-pasangan suami istri ini jadi tugas membina kemudian kalau tugas mengedukasi anak-anak yang masih remaja ya itu tugas orang tua juga jadi bagaimana peran orang tua untuk tadi bahasa yang bahasa saya tidak terpapar anaknya tidak terpapar anaknya yang di situ konten-konten pornografi dan macam-macam yang sejenis karena IT dan macam-macam apalagi dipengaruhi oleh kondisi pandemi IT itu menjadi kawan dekat setiap anak nah ini bagaimana di edukasi bagaimana didampingi bagaimana dibimbing ini nah ini makanya tugas berat tapi balik lagi kalau ini sudah terjadi kalau itu peran-peran itu tidak maksimal peran-peran itu masih setengah hati maka akan terjadi tadi saya tegaskan akan terjadi apa anak-anak berpacaran dan macam-macam itu yang kita sebut tadi berpacaran khalwat dan macam-macam menjurusnya kemaksiat dan zina nah kalau sudah terjadi bagaimana yang itu lebih bagus daripada melarang tidak memiliki dispensi silika itu yang saya maksud oke nah bagaimana mengedukasi remaja-remaja oleh orang tua kemudian kalau dikhawatirkan terlalu kita mengkhawatirkan ya bahwa faktor ekonomi itu sangat memberikan pengaruh besar terhadap perceraian dan percepokan dalam rumah tangga maka maka tugas negara yang harus hadir ya elemen-elemen terkait ya bagaimana perekonomian bangsa ini bisa lebih layak jadi bukan hanya PR-nya misalnya aktivis ya peduli kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain yang kasihan gitu loh bekerja keras tapi aspek-aspek yang lain tidak mendukung negara tidak hadir ya unsur-unsur yang ada di negara tidak hadir untuk memberikan edukasi untuk memberikan kematangan secara ekonomi ya dan macam-macam termasuk misalnya tadi bagaimana peran KUA ya untuk dengan BP4-nya ada suscatin ada membina ada menasihati pasangan-pasangan pengenap peran mahkamah dan pengadilan ya untuk kemudian tidak memperketat dispensasi kemudian harus memediasi percecokan supaya tidak terjadi perceraian-perceraian yang kemudian akibatnya sangat buruk bagi anak-anak bagi masyarakat secara sosial itu juga bermasalah bagi pasangan yang menikah pasangan yang menjalani rumah tangga itu juga bermasalah karena perceraian itu adalah salah satu yang paling dibenci oleh Allah nah jadi harus ingat itu berjalan pada rel kita masing-masing kemudian kalau tadi Bu Siti kita kita ketemu juga bahwa permohonan permohonan dispensasi ini ketemu data permohonan dispensasi di pengadilan itu juga ada yang ditolak artinya bahwa pengadilan atau mahkamah yang ada di Aceh itu ada permohonan permohon dispensasi dari pasangan yang ingin menikah kemudian ditolak kalau ikut data yang ada ini ini tinggi memang yang dikabulkan ada 97% dikabulkan artinya ada 3% memang tapi ada ditolak jadi artinya apa sudah dipertimbangkan sudah dianalisa ini layak mendapat dispensasi tentunya kalau kembali ke pikir tadi batasan balik yang kita sebut batasan balik itu bukan serta-merta begitu balik jika tapi paling tidak yang kita sebut anak tadi karena kalau nanti Ibu Siti bilang maaf ada tadi 21 tahun itu hasilnya tapi dalam dalam berapa undang-undang dalam berapa aturan itu kan kontraproduktif karena ada bahwa undang-undang pelindungan anak jadinya 18 tahun di atas 18 tahun itu bukan anak misalnya nah itu kan banyak kontra dalam undang-undang kita makanya analisa tadi saya ada analisis ketidak tegasan undang-undang masing-masing undang-undang itu memberikan definisi terhanak-menak yang berbeda dalam hal politik misalnya 17 tahun sudah mulai memilih dalam hal pelindungan dibilang 18 tahun itu itu masih anak-anak jadi dalam perkawinan 19 tahun baru boleh milikah itu kan jadi kontraproduktif antara satu aturan dengan aturan yang lain inilah kesepakatan misalnya bagaimana kita negara mengurus yang terkait mengurus ini keseragaman terhadap angka-angka yang mana yang kata oleh anak yang mana yang sedang bewasa apakah kemudian kita cukup misalnya dengan membuat aturan itu dengan undang-undang dan fikir saja jangan undang-undang sendiri sudah berbenturan kemudian nanti ikut fikir masyarakat kita rata-rata tidak diacif dan tidak di mana-mana yang mereka yang mereka pahami yang mereka jalani adalah sesuai dengan ilmu fikir yang mereka pahami dari kalau di sini kalau di sini kita bilang dengan tungku-tungku yang ada di daya-daya atau di pesantren pesantren ulama-ulama yang ada di kita jadi masyarakat sering persoalan penikahan persoalan apapun dalam hidupnya kadang-kadang merujuk kepada tungku-tungku atau ulama-ulama yang ada kalau misalnya di seputaran Jawa itu ada KIA-KIA yang bisa tempat untuk dirujuk oleh masyarakat ini juga harus bisa disosialisasikan dengan benar wacana-wacana tentang bagaimana kalau ingin membatasi mencegah perkahwinan ini maka harus diserahkan kemudian kalau itu terjadi maka harus ada edukasi ada peran-peran yang harus dimaksimalkan oleh para pihak saya dalam kaitan ini yang terpikir oleh saya adalah misalnya bagaimana peran KUA peran B4 peran P3N-nya pihak pencatatnya jadi itu harus bersinergis memastikan bahwa ada hal-hal yang memang untuk memperketat terjadi perkawinan usia diri kecuali memang mereka sudah siap secara fisik secara mental secara perasaan secara agama dan ekonominya matang maka tadi konsep matang konsep dewasa matang itu matang secara mentalnya siap ekonominya siap tanggung jawabnya siap untuk memikul dan tanggung jawab berumah tangga karena tanggung jawab itu juga akan berusaha dengan etos kerja yang tinggi berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya saya pikir di situ Mas Amadi dan Bapak-Ibu sekalian yang bisa teranggapi kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak terima kasih baik terima kasih atas jawaban yang diberikan ini ada di chatroom ada pertanyaan dari Bapak Anies Baswedan adakah formula khusus untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi karena selama ini pangkal persoalan adalah kesejahteraan mungkin kesempatan pertama kami sampaikan kami berikan kepada Ibu Siti Kasih baik terima kasih saya tadi agak apa namanya transfernya terbawa emosi emosional bukan emosi Bapak-Ibu sekalian bahwa Pak Anies Baswedan tapi ini bukan Anies ya tapi semoga sama dengan Pak Gubernur DKI yang pertama bahwa di dalam kesejahteraan ekonomi khususnya income di dalam keluarga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat satu perencanaan di dalam keluarga nah ini seringkali tidak kita ajarkan dan bahkan ke anak-anak kita sebelum menikah pun tidak pernah kita ajarkan untuk bagaimana membuat semacam RAPB kecil lah kalau kita punya uang sekian untuk apa dan lain sebagainya termasuk pengeluaran pengeluaran yang terjadi saya pengalaman pernah menginisiasi atau bersama beberapa kawan waktu itu saya masih muda masih belum menikah sudah tua tapi belum menikah saya nikahnya tidak dini jadi di bersama waktu itu Mas Yaim Uhrawi Pak Sutresno Baher kemudian Rati Sanggarwati membentuk namanya waktu itu itu bekal salah satu bekal dibanding samping bekal yang lain program adalah sang pemimpin perempuan-perempuan di komunitas grassroots kemudian waktu itu kita belajar bersama teman-teman perempuan ibu-ibu rumah tangga untuk belajar memanfaatkan lahan dan kemudian memanfaatkan lingkungan mereka untuk sumber pendapatan dan juga mengurangi income belajar dari pengalaman kita misalnya kenapa orang tua kita dulu anaknya lima bisa sekolah semua sekarang anaknya dua apa justru sudah sangat sulit dan biaya sangat tinggi misalnya ya kita mengedukasi dari pendapatan pendapatan yang kecil misalnya ternyata kita banyak keluar untuk susu formula kemudian kita banyak keluar untuk pempes kita banyak keluar untuk yang lain-lain yang sifatnya pada waktu itu pengeluaran bisa kita namanya perkecil gitu sehingga bagaimana yang sesuatu yang ramah lingkungan itu bisa bisa menjadi sumber bagi protein bagi anak kemudian berdasar hasil penelitian kita berdasarkan dengan aligisi misalnya dari teri gemar makan ikan kemudian dari sayur sayuran di lingkungan itu ternyata kandungannya tidak kalah jauh dari susu formula kemudian yang kedua pengalaman-pengalaman seperti itu kita hanya mendapatkan dari orang tua kita dulu itu kan tidak ada edukasi teknologinya tidak ada di edukasi sainsnya nah ini juga misalnya contoh-contoh untuk kemudian bagaimana anak-anak itu bekerja orang tua bekerja bisa dekat dengan anak-anaknya tidak harus misalnya muncul lah kemudian penitipan atau pengasuhan anak misalnya itu tak ada TPAB misalnya kalau di beberapa jadi pengasuhan anak di tempat-tempat kerja supaya lebih dekat jadi bagaimana pembangunan itu responsif terhadap kepentingan anak kemudian kalau di Finlandia kalau enggak salah jadi laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja sif-sifan misalnya yang mengasuh anak pagi adalah bapak mungkin siang ibu gitu jadi anak tidak kemudian menjadi beban bagi kedua orang tua perspektif seperti ini juga perlu dikembangkan kesetaraan jadi pola pengasuhan anak yang tidak harus berbiaya tinggi tetapi orang tua masih tetap mengasuh itu contoh-contoh bagaimana mengedukasi kemudian adalah kita tidak suka atau mengedukasi pada keluarga kita untuk bisa menyediakan makanan di rumah karena itu sangat penting faktor konsumsi keborosan paling banyak dalam rumah tangga itu adalah konsumsi jadi misalnya saya sering di edukasi juga oleh senior saya ibu-ibu di saya terserang banyak di edukasi oleh ibu-ibu senior di Asia selalu memberikan ataupun juga ibu-ibu tokoh di muslimat karena saya juga banyak belajar di para sesepuh rakyai di sana bagaimana saya melihat pola mengelola pesantren dan lain sebagainya ternyata apa istilahnya nyantrik sana nyantrik sini gitu kan melihat ternyata dari konsumsi keluarga itu jadi sangat penting jadi makan bersama dimasak bareng dan lain sebagainya jadi itu sangat sangat tidak tidak boros itu itu penting jadi kalau semuanya jajan nah ini adalah budaya yang sekarang apalagi dengan kuliner ini kita semua tidak ada yang masak tidak istilahnya semuanya istilahnya beli 10.000 kali 30 itu sudah 300 ya kalau ada 10 anak misalnya keluarga kita ada 5 1 kali makan 10 kali 5 50.000 1 kali makan sehari itu 150.000 1 bulan itu sudah 4.500 gaji dosen itu habis untuk makan nah misalnya seperti itu sehingga apalagi mereka yang dengan kehidupan yang gajinya di bawah UMR nah ini ini adalah pola-pola bagaimana mengelola belajar secara detail tentang pengelolaan keuangan keluarga itu menjadi penting termasuk salah satunya mencari alternatif pendapatan jika kurang jadi bisa bersotakoh bisa keluarganya bisa tercukupi dengan gisi yang sama misalnya dan seperti itu dan di kita banyak sekali mohon maaf ikan aja 1 kilo juga cuma 35.000 ikan ayam itu ya cuma 50 kan gak mungkin kita 100.000 itu habis sehari kalau kita masak sendiri misalnya seperti itu itu contoh-contoh pengembangan kesejahteraan yang berbasis dari apa yang kita punya tetapi kita bisa dengan gisi yang tinggi dan melahirkan generasi yang yang tinggi tapi memang kita agak repot agak repot sedikit dan tidak hanya ini pola relasi pembagian peran dalam keluarga juga tidak hanya bertumpu kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki misalnya kalau pas belanja misalnya kalau pulang pak mampir pasar lagi misalnya biasa saya begitu tolong belanjakan ini kemudian saya yang dari saya nanti ada tukang sayur dan lain sebagainya jadi berbagi peran tidak hanya peran sebagai dan ini menjadi sangat penting dan saya juga banyak belajar dari kawan-kawan pegiat pemberdayaan masyarakat ternyata dengan mengelola lingkungan meskipun kecil dan juga di banyak panti-panti asuhan kita di luruh Indonesia itu juga bisa menghidupi sekian banyak orang ternyata juga dari kemandirian yang dibangun mulai dari nanam sayur mungkin ternak lele walaupun kecil tidak hanya untuk cukup besar tetapi produksi itu juga penting di dalam keluarga itu ada dicontohkan oleh orang tua kita dulu ada ayam ada apa dan lain sebagainya saya kira sektor sekarang dengan item perkotaan dengan hidroponik dan lain sebagainya itu juga penting jadi selain dari tentu negara menyediakan ruang untuk itu pemberdayaan pendampingan dan disesuai dengan dinas yang ada artinya ruang gerak apapun diberi ruang untuk bisa keluarga-keluarga ini sejahtera saya kira itu karena memang program yang paling penting itu adalah bagaimana apa namanya kalau orang Jawa bilang kendeli orang guling istilahnya begitu nah yang kedua selain itu adalah kesadaran dan pendidikan di dalam keluarga yang berperspektif gender artinya gender disini bukan tadi bukan menang-menangan begitu enggak tapi ada peran-peran yang bisa didelegasikan satu sama lain supaya akses ekonomi dapat masuk di keluarga dengan baik penghargaan satu sama lain atas kerja masing-masing ini juga menjadi sangat penting sehingga kita perlu apa namanya membelajari atau kalau dampingan kami biasanya kita ada support group itu kita ajari untuk berbagi sesuatu cobalah digeser tempat duduknya sering kita bilang begitu misalnya selalu berpikir bahwa laki-laki pencari nafkah utama kemudian termehek-mehek nangis-nangis terus gitu kalau enggak dikasih oleh suaminya cobalah apa yang bisa kita kerjakan jadi perempuan juga harus mempunyai income secara ekonomi meskipun pilihannya adalah di rumah atau dimanapun dia belajar ataupun dia tidak secara ekonomi dia mungkin tidak menghasilkan tidak harus produktif tetapi kalau suaminya ini mempunyai produksi atau kaya misalnya juga bisa mengedukasi lainnya untuk bisa bermanfaat gitu ya artinya nasib orang kan memang berbeda-beda tetapi bagaimana kita saling mengedukasi untuk saling sejahtera itu juga menjadi penting praktek baik yang menolong misalnya yang kami lakukan setelah mereka walaupun kita dampingi secara hukum kalau miskin sekali ya sudah kita kumpulkan kita dah kasih pelatihan gitu life skill apa kemudian kita ajari mereka untuk mungkin mungkin hadirnya kita itu gak penting gak akan jadi dia kaya tapi hadirnya kita menjadi stimulan bagi dia untuk bangkit bahwa ada orang lain yang jauh lebih miskin yang jauh lebih merana dibanding dirinya dan itu menjadi stimulan untuk dia bangkit maka kehadiran kita dimanapun untuk mereka yang sedang tidak beruntung itu menjadi sangat penting mungkin nasihat kita atau hanya beras satu satu kilo gitu nah itu menjadi sangat penting di saat mereka terpuruk ya karena kadang seperti itu sering seperti saya contohkan bahwa hanya sekedar seragam orang yang tidak berguna bag kita orang yang sedang mencari untuk anaknya untuk cucunya itu menjadi sangat penting nah ekonomi dalam keluarga juga sama bagaimana kita memberi tidak hanya apa namanya memberikan satu santunan saja tetapi memberikan kair memberikan pendapatan misalnya kalau belanja sabun misalnya kita sering sabun itu satu hari kita habis berapa kita beri ke Unilever berapa satu RT berapa dan seterusnya misalnya tapi kita bisa produksi sabun sendiri dengan sabun susu gitu misalnya dipakai lingkungan dan seterusnya jadi memperkecil uang keluar tapi memperbanyak uang masuk itu menjadi sangat penting di dalam mengelola ekonomi mikro saya kira dan apalagi sekarang banyak media untuk pemasaran online maka beli ke tetangga sendiri itu juga penting jadi gak usah dilihat geduknya rupanya bagaimana tapi sambil kita beli geduk kemudian sambil kita kasih edukasi misalnya seperti itu itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi kemudian kita membantu pemasaran dan misalnya juga kita memberi bantuan bantuan kalau memang punya modal kita punya pernah membantu di daerah pedan itu bekerjasama dengan basnas untuk mereka yang punya usaha kecil kita dampingi kita visit kebutuhannya apa kemudian kita belajar dan bagi mereka ternyata walaupun tidak kita kasih modal banyak ternyata menjadi sangat sangat berarti karena mereka disapa saya belum pernah mendapatkan hal-hal seperti ini tapi memang ini butuh istilahnya keinginan kemauan dan saya kira kita punya peran itu semua dan kita sudah mempraktekannya semua karena kita adalah orang yang termasuk beruntung sehingga kita perlu mengedukasikan apa yang keberhasilan kita story sukses kita kepada orang lain bukan untuk ria tetapi story sukses untuk memberikan stimulus kepada mereka untuk bangkit untuk bisa menatap kehidupan yang lebih baik menjadi khair umah menjadi umat yang terbaik terima kasih baik terima kasih atas jawaban dari Bustika Syati setelah nanti Pak Bastian menjelaskan menjawab pertanyaan dari Pak Nis Baswedan nanti waku akan sedikit saya mundurkan kembali ke Pak Zainal karena tadi beliau sempat mengacungkan tangan untuk mengkomentari apa yang disampaikan Bukas Yati dan Pak Pastiar monggo Pak Pastiar baik terima kasih saya justru nunggu Pak Jainal itu ngomong banyak tadi karena kita pancing-pancing Pak Jainal ngomong banyak apa yang harus dimaksimalkan oleh Pak Jainal di dalam kapasitasnya KUA dengan timnya baik saya mendengar menambah dikit aja karena mendengar Bu Siti saya pikir ini seperti apa Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat jadi paham betul kalau ditanya ini padahal kita tadi mengadih ini dispensasi nikah tinggi apa solusi atau tragedi tapi Bu Siti luar biasa bisa menggapel apa namanya kayak Ketua Komisi Pemberdayaan Masyarakat jadi paham betul dia terlibat langsung ini saya menambahkan di bagian yang lain saja karena kalau saya berpikir ini diskusi saja silahkan nanti kalau saya berpikir justru kalau ditanya apa formula khusus di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pasangan suami istri dalam hal ini justru saya bingung bingungnya adalah karena ini kayaknya bukan keping kita nah ini kan tugasnya negara yang saya sebut-sebut tadi bagaimana memberdayakan perekonomian rakyat ini tugasnya pemerintah pemerintah daerah misalnya dengan unsur-unsur terkait tapi lumayan Bersinti tadi bisa ini untuk memastikan lapangan-lapangan kerja kepada masyarakat yang juga termasuk pasangan suami istri baik yang baru maupun yang buddha nah ini tugasnya tapi bagi saya adalah kalau saya berpikir dalam konteks ini saya hanya akan menganjurkan untuk orang-orang yang sudah menikah dalam konteks ini adalah pasangan nikah ini atau pasangan nikah yang baru nah untuk kemudian berani bekerja bekerja apa saja nah ini kan etos ketika kita siap berumah tangga berani kerja keras berani kerja apa saja mau tani mau dagang mau home industry itu kan memiliki etos itu itu yang harusnya lebih ditegangkan apapun harus dikerjakan untuk pemenuhan ekonomi keluarga nah banyak apalagi dalam kondisi-kondisi zaman ini nah maka sangat diperlukan adalah pikiran-pikiran dan usaha-usaha yang kreatif untuk kemudian tidak berpanggung tangan itu saya hanya menganjurkan nah karena tidak pernah turun bagaimana memberdayakan ekonomi jadi itu konsepnya jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi tapi kembali lagi tugas negara untuk hadir termasuk pemerintah-pemerintah daerah dengan usur-usur terkait bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat nah kalau kalau kita mau bekerja dari kita sebut mau bekerja insyaallah rezeki itu akan ada kemudian yang saya corek-corek ini apa jadi kalau kita sudah siap untuk berkeluarga seharusnya siap untuk kerja keras orang yang sudah bekerja menurut saya itu lebih siap untuk berhemat jadi orang yang sudah bekerja itu rezekinya lebih bekas karena bagi saya ini lagi-lagi bagi saya dalam perspektif teologinya rezeki itu bukan hanya berapa banyak jumlahnya tapi rezeki itu berapa berkah yang didapatnya jadi dengan nikah itu sudah jelas Allah tadi di ayat yang awal saya menjumpulkan di tengah ayat itu akan muncul misalnya jadi menikahlah kalau kamu miskin itu janji Allah kalau kamu miskin maka Allah akan memberikan kamu kemampuan dari karunianya yang lebih luas jadi dalam masyarakat kita balik lagi dalam masyarakat kita yang saya sering dengar bahwa orang menikah itu lebih bisa bekerja kelas orang menikah itu lebih tadi lebih hemat rezekinya lebih mudah akan datang rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka jadi dalam perspektif pikir dan teologi kita jadi saya bilang cuman ya balik lagi nikah itu bukan karena darurat nikah itu bukan karena terpaksa baik terpaksa karena persengan baik maupun terpaksa karena kondisi tapi nikah itu betul-betul harus siap maka kaitannya adalah bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh orang tua bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh KUA dan BP4-nya itu tadi saya tekankan jadi itu itu Bapak-Ibu yang bisa saya tanggapi karena saya tidak punya pengalaman lapangan bagaimana membedaikan ekonomi masyarakat tapi dari perspektif yang kita paham bahwa ini adalah harus bekerja keras apapun harus dilakukan selama itu halal baik tani baik apa namanya yang tadi saya sebut harus berdagang harus dan segala macam cuma perlu pikiran-pikiran kreatif untuk terus bekerja kalau misalnya kami di sini di sini bukan tadi seperti apa namanya dia agak keliru Bu Siti pahami bukan ketika nikah terus kaya bukan tapi mampu jadi dia punya usaha mengusahakan melakukan berbagai usaha kemudian dia mampu untuk melunasi maat pasangannya calon mempelai wanitanya jadi ada kemampuan ada kerja keras di situ nah itu yang kita tengok di etos kerjanya nah kemudian pengalaman-pengalaman yang ada yang kita tahu adalah kalau di tempat kita misalnya atau saya yakin di beberapa daerah yang lain kalau saja berani bekerja mau bekerja jangan berpanggung tangan insya Allah rezeki akan ada baik dari semua bidang mau tani-tani saja dokter bertani juga oke mahasiswa kita S1 bertani juga oke jadi dengan pola pikir yang sudah berkembang mereka bisa menjadi petani yang profesional bisa bersyukur dengan kondisi-kondisi bisa akur dengan keadaan jadi siap bekerja tidak penuh malasan-malasan itu insya Allah rezeki akan datang dari berbagai cara nah saya pikir begitu jadi dalam konteks bagaimana apa pemula meseja saya tidak punya konsep khusus tapi yang paling penting kerja keras usaha saja apa yang ada kemudian berani berpikir lebih kreatif berpikir keras saya pikir insya Allah akan ekonomi juga akan ada meskipun tidak kaya tapi hidup itu akan bahagia dan akan berperlukan terima kasih mas baik terima kasih atas respon dari Pak Bastiar dan Bukasiyati atas pertanyaan dari Pak Anies Baswedan waktu sedikit saya menterkan ke Pak Zainal Abidin tadi mau ada feedback terkait jawaban dari Bukasiyati dan Pak Bastiar monggo Pak Zainal dipersilakan Pak Zainal monggo terima kasih Halo Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Halo Pak Zainal. Sebelum ditutup acara ini, kami sudah sampaikan di chatroom itu ada link presensi Bapak-Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Juga ada materi yang disampaikan dari Bapak Bastiar maupun Ibu Siti Kasiyati. Sebelum kita tutup, saya haturi Bapak-Ibu sekalian untuk berbosa di kamera nanti panitia host akan men-screenshot begitu, biar ada momen foto bersama kita semua. Menampilkan wajah, berbosa yang paling istimewa, saya nanti bisa dikenang begitu. Terima kasih. Oke, ditunggu untuk sedang menampilkan layarnya. Ada Pak Isan maulana ini ya. Sebentar ya, sambil lupu yang lain dibuka layarnya dulu. Buka kameranya dulu. Layar pertama, siap-siap. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Layar tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih atas keharian Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu servisnya Pak Hasbani Putriak. Bisa di chatroom, Pak? Di chatroom ada itu, Pak. Terima kasih, Pak Basian. Terima kasih, Pak Nasir. Sertifikat di chatroom. Terima kasih, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nasir. Pak Nasir, kenapa baru mundur? Tadi kenapa mumpul? Ya, tadi. Tadi sambil nyetir kampus tadi. Yang penting bisa dengar. Saya terlalu, Pak Basian. Nanti Diano ya, di chatroom kan ya. Istilah tadi ya. Yang ada gambar. Mulai. Nanti di chatroom. Itu dua SKS, mana? Dua SKS nggak nyariin itu. Pak Basian, terima kasih ya. Ya, iya, Bu. Sama-sama, Bu. Kami terima kasih. Pak Basian, terima kasih. Sama-sama, Pak Samad. Insya Allah, kapan-kapan nanti gantian ngundang Mas Ahmadi. Iya, kami ngundang langsung. Ngundang langsung, ya. Sama-sama, teman-teman. Dari sariah. Dari sariah. Dari sariah, ya. Pak Lawan, Bu Arne, terima kasih ya. Terima kasih, Pak Nasir. Siap, siap. Makasih, sama-sama. Eh, dapetan main ke sini, Pak Lawan. Pak Ibu, terima kasih. Iya, siap. Terima kasih. Bu Arne, makasih, Pak Lawan. Maaf, open terus nih. Sambil-sambil. Marbiasa. Saya lebih ya. Kalau nggak begini, nggak bertemu. Nggak, silaturahir. Makasih, Pak Amad. Makasih, Bu Siti. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama. Selamat datang kembali di diskusi yang lain. Iya, mohon maaf. Nanti Bu Siti Kasih, siap diundang Pak Bastiar nanti ya ke Laksumawi ya. Amin. Laksumawi ya. Penan. Ya, mulia. Dari nggak apa-apa nanti. Dari nggak. Kalau ada event apa, Pak Bastiar, Pak Munadi Usman, nanti disampaikan aja. Kalau bisa gabung, insya Allah saya disahakan gabung nanti. Ya, insya Allah, Pak. Dengan media Zoom yang bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita izin live. Selamat. 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 Terima kasih.